Dedeh TV KPM Dedeh TV KPM Cepat sikit angkat back Aduh Baru 50kg Okey cepat lari setempat Satu Dua Tiga Letak tinggi Satu Dua Tiga Apa ini KDM Macam mana nak naik pangkat Lemah macam ni Takpe saya panggil cikgu Cikgu cepat sikit Cikgu tengok mana Wizzle pun tertinggal Cikgu Cikgu Salam sejahtera Anda sedang menonton Badan Beruniform Kedet Remaja Sekolah Dedeh TV KPM Bersama dengan saya Sean Steven Selaku host anda Dan untuk episod kali ni Kami akan berikan tumpuan Kepada Ujian Kecegasan diri Untuk Kenaikan pangkat Dan seperti mana yang anda dah lihat dah Prof. Guru Seperti tadi Kami akan persilahkan sekarang Cikgu Asyad Untuk bersama kita Hai cikgu Hai Salam sejahtera Sean Hai cikgu Habar baik cikgu sehat Sehat Terima kasih Okey cikgu Dan boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi Sekali kepada mereka yang menonton di rumah Baik Assalamualaikum warahmatullahi Dan selamat sejahtera kepada semua penonton Okey Cikgu Nama cikgu Cikgu Muhammad Arsyad bin Muhammad Islam Baik cikgu merupakan jurulatik Kedet Remaja Sekolah Bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan cikgu berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Sungai Besi Ya cikgu Dan untuk hari ni kita akan Sebenarnya kita akan belajar tentang Kecegasan diri Ataupun ujian kecegasan diri ya Ya betul Untuk kenaikan pangkat ego Ya Dan dalam Kedet Remaja Sekolah ni Kita ada berapa banyak pangkat ego Baik Sebenarnya Sean Untuk ujian kecegasan diri ni Ataupun untuk ujian kecegasan diri ni Ujian ni adalah untuk kenaikan pangkat Ya Baik Kenaikan pangkat Pangkat dalam Kedet Remaja Sekolah ni Kita bahagikan kepada dua Iaitu untuk pangkat tunas Kedet Remaja Sekolah Ya Dan juga pangkat Kedet Remaja Sekolah Baik Untuk pangkat tunas Kedet Remaja Sekolah Kita bermula dengan Lance Corporal Ya Corporal dan Sargent Okey Maksudnya sampai Sargent sahaja Di sekolah rendah Okey Manakala bagi pangkat Kedet Remaja Sekolah Sekolah Menengah Ya Kita bermula dengan Lance Corporal Corporal Sargent Staff Sargent Pegawai Warren 2 Dan akhir sekali Pegawai Warren 1 Oh Dan di mana Setiap pangkat-pangkat ini Ya Kedet harus mengikuti Ataupun menjalani ujian-ujian Ataupun khusus kenaikan pangkat Ya Untuk melayakkan mereka Mendapatkan pangkat-pangkat tersebut Oh Okey Dan selain daripada ujian kecegasan diri ni Ya Ada tak apa-apa Instrument lain yang Wajib diambil oleh Kedet untuk naik pangkat Baik Sean Sebelum kita Dalam ujian kenaikan pangkat ni Sebenarnya dia ada Banyak instrument Ataupun item Yang utama sekali kita pecahkan kepada dua Iaitu item teras Dan juga item khas Ya Okey baik Kalau kita lihat Selain daripada kecegasan Di dalam item khas ini Ada banyak lagi Okey Ujian bertulis Oh Kawat kaki Ya Ujian kerohanian Bagi Muslim Bagi non-Muslim Ujian Moral Ya Dan juga kita ada Perkara item-item Ataupun ujian-ujian lain Seperti Kita ada Ikatan Bantu mula Dan macam-macam lagi Ujian yang ada Okey Balik semula cikgu Kepada ujian kecegasan diri ni Adakah ini bukan Satu instrument yang wajib Untuk naik pangkat ni Baik Soalan yang bagus saya perlukan Sean Baik untuk pengetahuan semua Penonton kita Ujian kenaikan pangkat ni Terdapat pelbagai instrument Yang saya katakan tadi Salah satunya adalah Ujian kecegasan diri Jadi Ujian kecegasan diri ni Peserta harus Berjaya Ataupun Menduduki Melaksanakan ujian kecegasan diri ni Dan markah ujian kecegasan diri ni Akan dicampurkan dengan Aktiviti-aktiviti yang lain Barulah peserta itu Akan dianugerahkan Kalau melepasi Pensekoran yang ditentukan oleh Jatuhankuasa teknikal Untuk kursus kenaikan pangkat itu Maksudnya Ujian kecegasan diri ni Dia tidak berdiri sendiri Dia bersama dengan Beberapa aktiviti Wajib Perserta Menduduki Ujian kecegasan diri ni Dalam aktiviti Kursus kenaikan pangkat Dan markah ni Akan dicampur Untuk semua aktiviti lain Baiklah cikgu Sekarang kita akan berhasa ketika Dan kembali semula Ke badan beruniform Di Direktiv KPM Kembali semula menonton Badan beruniform Kedep remaja sekolah Di Direktiv KPM Bersama dengan saya Sean Sivan Dan juga Cikgu Ashat Dan untuk hari ni Kita akan berikan tumpuan Kepada ujian kecegasan diri Untuk kenaikan pangkat Baiklah cikgu Saya dah tak sabar dah Nak mulakan ni Oh betul? Ya cikgu Baik bagus Tapi untuk hari ni Kita ada seorang muid Yang akan bersama kita Ya betul Tapi sebelum tu Sean Apa kata cikgu terangkan dulu Apakah item-item Yang ada di dalam Aktiviti kecegasan Bagi kursus kenaikan pangkat ini Okey boleh Sean nak dengar Boleh cikgu Okey baik Untuk yang pertama Bagi aktiviti ujian kecegasan diri Kita ada larian 2.4km Wah Jadi setiap peserta Yang menghadirkan diri Dalam ujian kenaikan pangkat ini Mereka perlu berlari Sejauh 2.4km Dan ada catatan masa Ya Ya betul Bagi kadet putera Kita Catatan masa bagi kadet putera Adalah selama 12 minit Maksudnya di bawah 12 minit Ya Manakala bagi kadet puteri pula Catatan masa di bawah 15 minit Item yang kedua Dalam ujian kecegasan diri Adalah tekan tubi Ataupun kita panggil push up lah Ya Okey baik Tekan tubi ni Juga ada kiraan 30 kali Dalam masa 1 minit Oh ok Maksudnya Dalam 1 minit tu Sean kena buat 30 kali tekan tubi lah Ya Kalau kita kira kan maknanya Satu tekan tubi tu Dah masa 2 saat kena selesaikan Ya betul Dalam Kalau anggaran ni begitulah Ya Jadi kalau Sean berhenti Mungkin tak sampai lah 30 kali tu Haa Okey Baik Yang ketiga Adalah ujian Bangkit tubi Okey Haa Bangkit tubi ni juga Sean Ya Dia ada kiraan masa dalam 1 minit Iaitu 20 kali Dalam 1 minit Okey dan Sean Biasanya Ya Untuk bahagian Bangkit tubi ni Sean Kita akan buat berpasangan Ya Maksudnya seorang Kawan akan pegang kaki Ya Dan seorang lagi akan Membuat ujian tersebut lah Ya Tetapi disebabkan Kita berada dalam keadaan Norma baru ini Ya Jadi kita boleh buat seorang Tapi sedikit kesukaran lah Mungkin bahagian kawalan kaki Haa Tapi hari ni kita akan buat Soorang-soorang Kita akan cuba Boleh je Baik Ujian item yang seterusnya adalah Bangkit lentik Apa yang kita akan buat Untuk bangkit lentik ni Kejap lagi Cikgu akan tunjuk demonstrasi Ya Okey Dan bangkit lentik ni juga Ada masa Kiraannya 20 kali Ya Dalam 1 minit Okey Haa Tapi Sean Bukan itu sahaja Haa Ada item yang terakhir Bagi ujian kecegasan Adalah Angkat beban Dan peserta Mesti mengangkat beban Sekurang-kurangnya 50 kg Haa Atau yang setara berat Dengan dia Okey Haa Berlari dalam jarak 50 meter Oh Okey Haa Jadi Dia mesti mengangkat Beban tersebut Ya Okey Haa Dan berlari dalam Kadang 50 meter Tanpa ada masa Tanpa masa Janji dia menghabiskan 50 meter itu Dengan mengangkat beban tersebut Tapi dalam keadaan berlari Tak boleh berjalan ya Haa Sebaiknya berlari lah Berjalan boleh Tetapi kita akan Kita akan Minta peserta kita Dalam keadaan yang Berlari lah Okey Berlari-berlari anak lah Haa Baik Jadi hari ini Cikgu akan Memanggil Anak murid Cikgu Iaitu seorang Iaitu seorang peserta Ataupun kadet Dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Iaitu Syarul Okey Dipersilkan Syarul Okey Baik Jadi apakah Aktiviti yang pertama Ataupun item pertama Yang kita akan lakukan Baik Baik Seperti mana yang Cikgu katakan tadi Yang pertama sekali Kita akan buat 2.4km Tetapi disebabkan Kekangan kawasan kita Pada hari ini Jadi Cikgu mungkin akan Suruh Syarul Berlari setempat lah Sebagai simulasi Untuk aktiviti ini Ya Cikgu Jadi Tapi kita takkan buat 12 minit lah Sebab penat agaknya Syarul nak berlari 12 minit tu Baiklah Cikgu Jom kita mulakan Okey baik Sebelum tu kita buat Aktiviti pemanasan badan Bagi Cikgu keluarkan Whistle Cikgu dulu Okey Dan juga Jump Cikgu Okey Stop wash Cikgu lah Ya Okey Cikgu nak ambil masa Okey baik Dah bersedia Dah Lakukan aktiviti Pemanasan badan Bagi anggota Bahagian atas dulu Okey Okey Baik kita memula Dengan tangan kanan dahulu Dan selepas itu Kita akan Teruskan aktiviti kita lah Okey baik Sudah bersedia Sedia Dalam kiraan 8 Eksersis 1 2 3 4 5 6 7 8 Okey baik Seterusnya Tangan ke belakang Dan tarik Okey Baik Okey kita akan Ini untuk Kita punya bahagian Tricep Otot tricep kita Supaya sentiasa dalam Keadaan Panas dan sedia lah Okey 1 2 3 4 5 6 7 8 Okey Baik Tadi kita dah buat Bahagian atas badan Sekarang kita akan Pergi bahagian pinggang Untuk regangan kita Bahagian abdomen ni lah Okey baik Okey Okey Sudah bersedia Okey sedia 1 2 3 4 5 6 7 8 Okey Untuk pengetahuan Sean juga Aktiviti ini juga akan Menguji Kestabilan kita Okey Kita bergerak ke kaki kiri pula Okey Sedia Dalam kiraan 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Baiklah Sean Kita dah selesai Untuk sesi Pemanasan badan Jadi mungkin kita boleh Terus sambung kepada Aktiviti Ujian kenaikan Pangkat kita lah Okey Cikgu tapi sebelum itu Kita akan beri asa ketika Dan kembali semula ke Badan Beruniform Di Direkti TV KPM Kembali semula menonton Badan Beruniform Kadet Remaja Sekolah Di Direkti TV KPM Untuk ujian Kecegasan diri Untuk kenaikan Pangkat Baiklah Cikgu Jom kita Mulakan dengan aktiviti Kisah Baik Pasti Kita akan mulakan dengan Aktiviti pertama kita Iaitu Larian 2.4km Jadi apa kata Sean dengan Ambil tempat Untuk kita lakukan Aktiviti Seperti mana yang Saya katakan tadi Untuk larian 2.4km ini Disebabkan ruangan kita Yang agak terhad Maka kita lakukannya Secara simulasi Dan berlari setempat Okey Sedang bersedia Sean dan Syarul Dah Cikgu Okey baik Sedia Lari setempat Baik Untuk keadaan lari ini Peserta boleh meningkatkan Intensitinya Daripada perlahan Ke semakin laju Baik Untuk larian 2 2.4km ini Bagi peserta Kadet puteri Tempoh masanya Adalah 15 minit Ke bawah Manakala bagi Kadet puteri Adalah 12 minit Dan juga Kebiasaannya Aktiviti ini Dilakukan Di kawasan terbuka Track Ataupun palapan Okey Baik Setiap individu Yang akan ambil Ujian ini Mestilah melepasi Masa bagi Menentukan Kelayakan mereka Okey Masa akan diambil Dari masa Mula peserta Berlepas Hinggalah peserta Sampai Ke garisan penamat Okey Sedia Okey Baik Kita telah pun Tamat untuk Larian 2.4km Rasanya Tak berperlu sangat kan Sebab kita buat simulasi Baik Untuk aktiviti yang kedua ini Bagi ujian kecegasan Kenaikan pangkat Khusus kenaikan pangkat ini Adalah Tekan Tekan 2B Dalam masa Ya betul Untuk bahagian Untuk item Tekan 2B ini Peserta harus melakukan 30 kali Dalam masa 1 minit Jadi Cikgu akan ambil masa 1 minit Ya Sharul dan juga Sean akan kira 30 kali lah Okey Jadi kejujuran Adalah sangat penting Dalam aktiviti ini Kerana lebih-lebih lagi Dilakukan secara Individu Okey Dah bersedia Untuk aktiviti Tekan 2B Dah Dari sekarang Baik Untuk aktiviti ini Peserta akan berada Dalam kedudukan Sokongan hadapan Seperti tadi Dengan berat badan Disokong dengan Kedua tapak tangan Seperti dalam Yang dilakukan oleh Sean dan juga Sharul Okey Mereka sedang Turunkan berat badan Dan diangkat semula Turun dan naik Lakuan ini Dilakukan sebanyak 30 kali Dalam 1 minit Okey Belum lagi 1 minit Tapi dah habis dah ego 30 Saya buat 32 Maksudnya Peserta kita Sangat-sangat Cergas Cergas untuk Melakukan aktiviti ini Baik Okey Seterusnya Untuk item yang ketiga Adalah Bangkit 2B Okey Dah bersedia? Dah ego Okey Silakan ambil tempat anda Sean dengan Sharul Okey Untuk aktiviti Bangkit 2B ini Peserta berada Dalam keadaan Baring Okey Dalam keadaan Baring Okey Sharul Boleh ke depan lagi Pastikan Keseluruhan Anggota badan Berada di atas Tika yoga Okey Dan apa yang Peserta perlu buat Untuk aktiviti ini Okey Tunggu Baring dulu Bagi cikgu buat Penerangan sedikit Dalam keadaan Baring Lutut Lutut dibengkokkan 90 darjah Nampak Lutut dibengkokkan 90 darjah Dan tumit kaki Sentiasa Menyentuh Lantai Takdaan tumit kaki Sentiasa Menyentuh Lantai Seperti mana yang Saya katakan tadi Apabila melakukan Aktiviti ini Secara pasangan Seorang lagi Akan memegang Bila ada di hadapan Dan memegang Kedua kaki ini Tetapi Dalam keadaan Normal baru ini Aktiviti ini Juga boleh dilakukan Secara individu Baik Buka kaki Seluas bahu Seterusnya Kedua tangan Di dada Dan angkat Badan ke atas Kedua tangan Berada di dada Seperti ini Silangkan tangan Dan juga Mereka akan Bangkit Bangun Dan baring Semula Seperti Keadaan Bangkit Dan baring Bangkit dan baring Lakukan ini Dilakukan sebanyak 20 kali Dalam masa Satu minit Okey Dah bersedia? Sedia Satu Okey Bangkit dalam keadaan Separa sahaja Okey Bagus Turun Okey Okey Lakukan dalam keadaan Yang perlahan Tak perlu tergesa-gesa Kerana kita ada masa Selama satu minit Okey Antara kelebihan Aktiviti ini Adalah untuk Kekuatan abdomen kita Kekuatan di bahagian Otot perut kita Jadi Peserta akan Melakukannya Selama satu minit Dalam kiraan 20 kali Okey Nampak Sean Makin Lepas ini Berketul-ketul Otot perut Sean Baik Kalau tengok Kedua-dua Peserta kita Lulus Sebab mereka Melepasi 20 kali Ujian Bangkit Kurang daripada Satu Benet Bagus Sean Dan Syarul Terima kasih Keempat Adalah Bangkit Lentik Baik Bagaimana Ujian Bangkit Lentik Ini dilakukan Yang pertama Sekali Peserta berada Dalam keadaan Menyarap Cuba Menyarap Baik Kedua tangan Di belakang Kepala Ya Baik Kedua tangan Di belakang Kepala Dan lentikkan Badan ke atas Badan saja Ya Badan saja Kaki disilangkan Kaki kena kekal Ya Kaki kekal Baik Dilakukan secara individu Aktiviti ini juga Dilakukan secara individu Dan dibantu oleh Peserta lain Untuk mengira jumlah Kalau ada peserta lain Untuk membantu Lebih bagus Tetapi Kalau tidak ada Peserta boleh mengira Dengan sendiri Baik Sudah bersedia Sudah Baik Satu minit Dengan 20 kali Kiraan Sedia Baik Kita nampak Peserta akan mengangkat Badannya Supaya Bahagian dada Kelihatan Ia juga merupakan Salah satu senaman Untuk otot Bahagian otot perut Dan juga Bahagian otot Di dada Sean Okey Okey Cukup tinggi Cukup Okey Angkat lagi Kalau Sean boleh angkat tinggi lagi Lagi bagus Kalau Sean menghadiri aktiviti Khususkan naikkan paket ini Cikgu rasa Sean akan lulus Kalau begini Cikgu naik sarjan Keku Oh Tentu lagi Sean Okey Di bawah daripada Kiraan masa satu minit Okey Itu item yang keempat Item yang terakhir adalah Seperti mana yang saya katakan tadi Adalah Angkat beban Baik Sean Untuk angkat beban ini Peserta harus telah mengangkat Atau mendukung beban Seberat 50 kg Atau mengangkat Rakan yang sama berat Dengannya Hari ini Cikgu telah membawa Sebuah beg Yang berisi Beratnya 50 kg Baik Jadi untuk aktiviti ini Syarul akan melakukan Demonstrasi Ataupun simulasi Namun Seperti mana yang saya katakan tadi Disebabkan kekangan Kawasan kita Jadi Syarul akan Melakukannya Dengan jarak yang Pendek Dan dilakukan secara Simulasi Baik Syarul telah bersedia Okey Silakan Syarul Okey Baik Untuk mengangkat beban Peserta harus dalam Kederaan cangkong dulu Okey Untuk mengelak berlakunya Kecederaan di bahagian Pinggang peserta Baik Seterus itu Peserta akan memakai beban Nampak berat itu Ya betul 50 kg Dan Peserta akan bangun Dalam keadaan Ya Okey So ini Bagi mengelakkan Berlaku kecederaan Kepada peserta Baik Syarul dah bersedia Boleh angkat posisi Syarul Baik Syarul telah bersedia Okey Sedia Baik Seperti mana yang saya katakan Syarul akan melakukan Simulasi Sebabkan ruangan kita Yang terhad Maka Syarul akan berulang alih Larian berulang alih lah Okey Kalau dalam situasi yang sebenar Lokasi Di kawasan yang lapang Peserta akan melakukannya Dengan jarak 50 meter Okey Okey Baik Syarul Bagaimana Okey Baik Sekarang ni Sean Sean nak mencuba Boleh je Boleh Okey Baik Untuk letak beban Dalam keadaan yang sama Peserta harus dalam keadaan yang cangkong Ya Kerana bebannya 50 kilo Sangkong Okey Dan Turunkan beban ini Barulah peserta Bangun semula Baik Sean silakan Okey Saya akan bantu Sean untuk memakan beban Okey So kena cangkong Ya Saya akan letakkan Beban Okey 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 baik Okey Sedia Sean Okey Baik Sekarang ni Sean akan berlari Okey Boleh Okey Sedia Sedia Okey Sedia Okey Dalam keadaan kelajuan mana Peserta berlari Itu terpulang kepada Kecegasan peserta Ada peserta yang mungkin boleh berlari dalam keadaan tempoh yang laju Mungkin ada peserta yang berlari dalam keadaan tempoh yang pelahan Selagi mereka menghabiskan jarak 50 meter Peserta itu dikira layak lulus ujian ini Okey Sebenarnya Sean Ya Dalam aktiviti khusus kena cangkong pangkat ni Biasanya kadet akan berlari beramai-ramai Dengan ada lagunya Oh ada Okey Sean nak nyanyi lagunya ke Boleh je Okey Cikgu akan mula dulu Lepas tu Sean akan ikut Okey Okey Dia bermula macam ni Lari-lari Lari-lari Kita lari Kita lari Agar kuat Agar kuat Urat kaki Urat kaki Tulang besi Tulang besi Nampaknya Sean pun dah mengah dah tu Jadi kita boleh berhenti lah di sini Okey Sean Okey boleh ikut Okey Baik Baik Nak turunkan beban Okey Selamat datang sama Cangkong Cangkong Okey dan turunkan beban Okey Baik Itu sahaja Okey baiklah cikgu Nampaknya kita dah selesai dah Untuk item-item Yang ada dalam ujian kecegasan diri Untuk kenaikan pangkat Tapi sebelum kita bahas Mungkin cikgu boleh berikan sedikit Panduan kepada mereka yang menonton sekarang Yang akan menduduki ujian ini Baik Sedikit panduan kepada semua kadet-kadet Yang di luar sana Baik Pertama sekali Semua kadet mesti persiapkan diri Untuk aktiviti Lima item kecegasan ini Yang akan dinilai Jadi rasanya semua kadet dah tahu Bolehlah lakukan latihan di rumah Bermula dengan larian 2.4km Bangkit tubi Lentik tubi Tekan tubi Dan akhir sekali mengangkat beban Jadi peserta ataupun kadet-kadet yang Berminat untuk kenaikan pangkat Boleh berlatih di rumah Sebelum menghadiri kursus kenaikan pangkat ini Supaya mereka lebih cergas Lebih bertenaga dalam kursus nanti Terima kasih Cikgu Asyar Astas Perkongsian ini Cikgu pada hari ini Dan kepada mereka yang menonton di rumah Pastikan anda sentiasa menonton Didik TV KPM Jangan lupa setiap hari Rabu dan Kamis Pukul 6.30 petang Untuk badan beruniform di Didik TV KPM Jumpa lagi Bye Didik TV KPM